Intro Halo, perenakan nama saya Adi Saat ini saya sudah selesai menempuh studi doktoral di Universitas Sumekan Jurusan Hubungan Internasional Saya hendak berbagi mengenai pengalaman saya selama studi di Jepang Ya, mengapa saya memilih belajar di bidang saya saat ini? Saya memiliki ketertarikan di bidang kajian strategis Terutama pertahanan, tapi juga saya punya ketertarikan Soal di bidang ilmu politik Oleh karena itu, studi saya ini merupakan perpaduan Antara kajian strategis dan juga ilmu politik Lebih tepatnya, menganalisa soal hubungan sipil-militer Dan kenapa di Jepang? Sebenarnya dalam memilih S3, saya tidak mempertimbangkan Negara tempat saya untuk studi Saya mempertimbangkan mengenai siapa pemimbing saya Sekiranya pemimbing yang dapat meningkatkan kemampuan riset saya Dan itu juga menjadi alasan saya mengambil doktoral Yaitu untuk meningkatkan kapabilitas riset saya Ya, penelitian saya mengenai hubungan sipil-militer Di Indonesia, Myanmar, dan juga Thailand Ketiga negara ini di Asia Tenggara terkenal Dan memiliki tentara yang aktif di bidang politik Tetapi ketiga negara ini juga sudah mengalami proses demokratisasi Indonesia di tahun 98, lalu Thailand tahun 92 Dan juga Myanmar sekitar tahun 2010-2011 kemarin Awal mula saya mengambil topik ini Saya ingat betul waktu itu tahun 2014 Waktu itu ada kudeta di Thailand Terima kasih Yang membuat saya menyadari Sekiranya mungkin ada sesuatu yang belum selesai Dari proses demokratisasi itu di Asia Tenggara Jadi saya mencoba membandingkan ketiga negara tersebut Dan fokusnya di hubungan sipil-militer sendiri itu luas, cukup luas Dan untuk riset saya, saya secara spesifik memilih Keterlibatan tentara di isu-isu keamanan domestik Dimana setelah demokratisasi itu Seharusnya tentara fokus dalam isu-isu pertahanan Yakni fokus terhadap menghadapi ancaman dari luar negara Bukan isu-isu keamanan domestik Isu-isu keamanan domestik dalam proses demokratisasi itu sendiri Seharusnya dibawa atau ditangani oleh institusi sipil seperti polisi Tetapi ketika kita melihat ketiga negara tersebut ini Bahwa ada keberlanjutan keterlibatan tentara dalam menangani isu-isu domestik Dan untuk penemuan dari penelitian saya sendiri Saya menemukan bahwa memang setelah demokratisasi di ketiga negara ini Tetap tentara memegang peranan penting dalam penanganan isu-isu keamanan domestik Akan tetapi akan sedikit berbeda dari sebelum demokratisasi Dimana tentara menciptakan suatu legitimasi-legitimasi baru Untuk menjustifikasi keterlibatan tentara di isu-isu keamanan domestik Untuk Indonesia sendiri kita masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi Misalnya kita juga harus meningkatkan kapabilitas institusi sipil kita Dalam menangani berbagai hal Termasuk isu-isu keamanan domestik Dan hal itu diperlukan agar kita tidak sepenuhnya bergantung Atau seterusnya bergantung kepada militer Dan oleh karena itu memang peningkatan kapabilitas institusi sipil Menjadi sesuatu hal yang sangat penting Dan menjadi sesuatu hal yang urgent untuk dilakukan Ya harapan saya untuk kedepannya untuk Indonesia adalah Kita bisa lebih untuk membuka pikiran kita Melihat keadaan yang ada di sekeliling kita Yang mungkin seperti yang teman-teman sering dengar Working globally, act locally Kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita Di bidang negara sekitar Lalu kita juga melakukan Apa yang sekiranya kita harus lakukan Untuk meningkatkan Indonesia Untuk jauh menjadi lebih baik lagi kedepannya Untuk rekan-rekan yang masih belajar di Jepang Sedikit pesan saya Tetap semangat Tetap belajar Ingat bahwa kita datang ke Jepang Untuk belajar Dan jangan pernah putus asa Untuk teman-teman yang hendak Melajarkan studi ke Jepang Satu yang paling penting adalah Teman-teman cari sekiranya Universitas mana yang cocok Dengan bidang studi yang ingin teman-teman kejar Itu yang pertama Dan yang kedua adalah Juga persiapkan diri Bahwa untuk studi lebih lanjut Juga diperlukan semangat Yang tidak pernah padam Teman-teman kalian tetap Tetap semangat Dan juga jangan pantang menyerah Itu saja Singkat saja dari saya Oke Sampai ketemu nanti Di negeri Sakura Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih.